Sosok Vicky Prasetyo cukup lekat dengan yang namanya sensasi. Sekitar 2013 lalu, Vicky sempat menghebohkan jagad hiburan karena pertunangannya dengan Zaskia Gotik. Namun, sesaat setelah acara pertunangan itu berlangsung, terungkaplah fakta bahwa Vicky Prasetyo masih berstatus suami dari Rama Nuraini. Parahnya lagi, Vicky telah dikaruniai tiga orang anak dari Rama. Selain Zaskia Gotik, sejumlah pedanggut lainnya seperti Desi Kitaro dan Ade Nurul juga pernah mengaku sebagai korban Vicky. Namun perlahan, pria berusia 33 tahun itu tampaknya sadar akan perannya sebagai seorang ayah. Vicky Prasetyo pun rela melakukan apa saja demi membahagiakan anak-anaknya asalkan rezeki yang didapatnya halal. Nak-nakku sayang, hari ini papa jadi badut, jadi apapun papa akan lakukan mencari rezeki untukmu dan membesarkanmu dengan cara terhormat di mata Tuhan. Amin ala huma amin, ungkap Vicky melalui Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 22 bulan 11 tahun 2017. Pembawa acara sekaligus pelawak itu terlihat didandani menjadi sosok Joker, badut berwajah seram, musuh superhero Batman. Belum lama ini, Vicky Prasetyo juga memperlihatkan kebersamaannya dengan ketiga buah hatinya. Vicky Prasetyo kini sudah kembali ke pelukan ketiga anaknya. Tapi, masalah baru muncul. Vicky baru-baru ini disomasi oleh Royhana Adjiza Fitri alias Fitri yang mengaku sebagai istri sirinya. Somasi itu dilayangkan karena Vicky diduga telah menelantarkan istri dan anaknya selama beberapa waktu. Berawal tahun 2015, nikah siri 2015 bulan Mei. Aku hamil, dari semenjak hamil Vicky tidak pernah beri nafkah. Makanya aku datang untuk minta perlindungan hukum agar Vicky memberikan respon dan bertanggung jawab, ujar Vivi. Sub indo by broth3rmax